Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Bromontes Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum Deng Hwa Si Sing Chi Season 5 Episode 18 ya guys Dan karena animasinya belum rilis Kita buat spoilernya dulu ya Jadi ntar jangan heran Jika mungkin Mimin Sisipin komik atau manhuanya dulu Biar ceritanya lebih detail Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Di akhir episode 17 kemarin Tiba-tiba saja ada sesuatu yang sangat mengejutkan Karena muncul pecahan tomba es Yang langsung menusuk dan menembus tubuh Jenderal Surga Selatan Hal itu membuat kekuatan pedang yang dirilis Jenderal Selatan pun hancur Jelas hal itu membuat semuanya pun bertanya-tanya Dari mana asalnya tomba es itu Apalagi Jenderal Selatan Dia sangat kaget Siapa yang bisa membuatnya terluka parah Seperti ini hanya dengan sekali serangan Dan tiba-tiba saja Dari balik Jenderal Selatan mulai muncul sosok bayangan Dan ternyata itu adalah Yap itu adalah sang kakek naga kuno Atau biasa dipanggil dengan naga gulong Hayu karakter favorit siapa nih Dan dengan tatapan mata yang tajam Dia mengatakan Kalau dia pernah bertemu dengan tiga jenderal surgawi Tapi sudah lama ia tak berhubungan Naga gulong pun sangat tertarik Menjajal kemampuan seorang raja surga yang sekarang Kedatangan kakek naga gulong itu Membuat Auswe pun sangat kaget Ia tak menyangka naga tua itu belum mati juga Naga gulong pun balas berkata Kalau tentu saja ia masih hidup Jika Biksu Tong dan kawan-kawan saja bisa keluar dari neraka Apa itu sulit baginya? Ucapnya Kedatangan naga gulong itu membuat Jenderal Selatan pun meringis dan senang Ia tak menyangka bertemu dengan lawan seperti naga gulong di jalur monster ini Dengan mudahnya Jenderal Selatan pun menghancurkan tombak-tombak es yang menancap di tubuhnya Jenderal Selatan pun kesal karena anak ketua itu telah menyerangnya diam-diam dari belakang Dan menurutnya hal itu telah meremehkannya sebagai raja surgawi Jenderal Selatan pun tanpa bahasa basi langsung mengeluarkan jurusnya Yaitu tebasan golok keputus asaan raja surga selatan Dan Tapi tampaknya Serangan tebasan yang membabi buta dari Jenderal Selatan pun ditanggapi santai oleh naga gulong Ia pun balas mengeluarkan jurus tebasan naga esnya Yang dulu membuat tangan Auswe terpotong Seketika naga lancip itu melesat dengan cepat menghalau tebasan-tebasan dari Jenderal Surga Selatan Dan Naga gulong pun mengaku kecewa dengan kemampuan Jenderal Selatan yang menurutnya sangat lemah Jenderal Selatan pun merasa sangat geram karena telah diremehkan seperti itu Ia pun berusaha untuk bangkit Jenderal Selatan yang marah pun kini mengerahkan kekuatan bayangan gelapnya Seketika api tempur gelap ungu pun bertambah besar dan meliputi tubuhnya Dan tanpa bahasa basi Jenderal Selatan pun langsung melesat untuk menyerang naga gulong Menghadapi hal itu naga gulong pun langsung meluarkan jurus yang lebih dahsyat lagi Yaitu Angin Badai Raksasa Naga Tempur Benturan kedua sosok yang kuat itu menimbulkan ledakan yang dahsyat Wukong, Patkai, dan Wucing pun jadi terpental Biksu Tong pun merasa kalau kekuatan ledakan ini sangat-sangat gila Sedangkan Auswe yang juga merupakan bangsa naga pun juga merasakan Kalau jiwa tempur kakek naga gulong sangat jauh lebih besar darinya Dan benar saja Kini terlihat jiwa monster naga yang sangat mengerikan Bahkan menurut Auswe itu seperti monster yang bisa menelan langit dan matahari Wukong pun juga merasakan kalau naga gulong ini tingkatnya jauh berbeda dari naga yang pernah ia temui Dan kini jiwa naga itu pun mulai memudar Asap yang tebal akibat ledakan pun juga berangsur-angsur mulai memudar Auswe pun tampak menanti siapakah pemenangnya Dan tak dinyana-nyana Kini mulai terlihat sang kakek naga gulong telah memegang kepala jenderal selatan yang telah dipenggal olehnya Dengan mata yang menyala naga gulong pun mengatakan Kalau kemampuan jenderal selatan cukup lumayan juga Karena dia berhasil bermain dengannya cukup lama Jelas saja pemandangan itu sangat mengejutkan semuanya Auswe pun jadi agak kesal karena ternyata jenderal selatan sangat tak berguna dan begitu mudah dikalahkan oleh naga gulong Kematian jenderal selatan ini tampaknya tak membuat Biksu Tong langsung lega Karena hilang masalah satu Tapi muncul masalah yang lebih besar lagi Yaitu kemunculan kakek naga gulong itu sendiri Kesulitan saat di neraka pun mulai menghantui Biksu Tong kembali Dan tak berlama-lama Naga gulong pun dengan sadisnya langsung membakar kepala jenderal selatan hingga musnah dengan api birunya Ia pun lanjut mengatakan Kalau harusnya Biksu Tong dan kawan-kawan berterima kasih kepadanya karena telah membunuh jenderal selatan Dan tiba-tiba saja naga gulong pun dengan cepat melesat ke depan Auswe Naga gulong mengaku kalau ia punya pertanyaan kepada Auswe dan mengancam Auswe Jika Auswe berbong maka Auswe akan mati Melihat hal itu wukong dan wucing pun segera bertindak Tapi hal itu langsung dihentikan oleh Biksu Tong Dan Biksu Tong pun lanjut mengatakan kepada semuanya Kalau mereka harusnya bersikap sopan Karena Raja Gulong hanya ingin bertanya Biksu Tong pun juga menyuruh Auswe untuk menjawab dengan jujur Dan kini naga gulong pun mulai mendekatkan kepalanya kepada Auswe Ia pun lalu bertanya kepada Auswe bagaimana cara Auswe saat itu melakukannya Auswe pun tampak kebingungan dan ketakutan dengan pertanyaan naga gulong itu Naga gulong pun lanjut memperjelas pertanyaannya Dan ternyata yang ia maksud adalah Bagaimana Auswe saat itu bisa berubah menjadi naga emas Dimana itu adalah tingkat puncak kekuatan naga Mendengar hal itu Auswe pun tampak kebingungan Ia pun juga bertanya-tanya apakah ia pernah melakukan hal itu Karena Auswe mengaku kalau ia sendiri tak sadar Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman sampai sini dulu ya Spoiler untuk episode 18 Terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh